selamat datang kembali di 1b tutorial di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mencari peringkat dengan banyak kriteria di excel dalam video ini nanti akan saya bagi menjadi 3 bagian ini merupakan video pertama sebagai bahan latihan saya sudah menyediakan sebuah tabel seperti ini kita akan mencari peringkat dengan banyak kriteria hal ini kita lakukan karena formula rank tidak bisa mengatasi memecahkan masalah jika siswa memiliki jumlah yang sama kita coba untuk peringkatnya kita masukkan formulanya rank jumlahnya koma nilai seluruhnya tekan F4 koma 0 enter oke kita copy dari hasilnya ini kita bisa melihat banyak terjadi duplikat ranking peringkat contoh peringkat 1 ya ada 2 kemudian kemudian peringkat 3 ada 3 peringkat 6 ada 3 oke bagaimana caranya kita bisa mengakalin seperti ini kita perhatikan kita perhatikan jika peringkat 1 dengan jumlah nilai sama kita bisa memilih siswa mana yang memiliki peringkat 1 dan peringkat 2 berdasarkan kriteria tertentu yang kita inginkan contoh jika siswanya memiliki nilai agama lebih tinggi maka dia rank yang peringkat 1 contoh ini nilai agamanya 90 maka ini adalah peringkat 1 dan ini adalah peringkat 2 kemudian untuk rank yang ketiga ini kita juga bisa membedakan siapa yang agamanya tertinggi contoh ini 80 disini 75 ini 75 maka dia adalah yang rank rank yang ketiga kemudian untuk yang 2 siswa ini memiliki nilai yang sama 75 sama 75 otomatis kriteria berikutnya yang akan kita pakai yaitu jika nilai matematikanya lebih tinggi yang mana maka dia akan mendapatkan rank 4 itu contoh ini 80 ini 85 maka dia yang akan mendapatkan peringkat yang lebih dulu oke kita coba untuk menyelesaikan ini akan saya bagi menjadi 3 bagian yang ini adalah cara cara yang pertama di cara pertama ini saya membutuhkan sebuah tabel tabel bantu ya ini jumlah ini adalah kolom mapel agama matematika bahasa sesuai dengan nama mapel yang ada disini agama matematika bahasa kemudian disini saya buatkan lagi kolom namanya tambah 2 digit tambah 2 digit 0 yaitu matematika agama matematika bahasa kemudian nanti kolom berikutnya adalah kita akan menggabungkan dan merubahnya menjadi tag sebagai tolak ukur mencari peringkat di cara satu ini sebagai contoh kita lakukan di kolom jumlah kita akan melakukan peringkat peringkat dari jumlah yang ada disini sama dengan kita gunakan formula rank kemudian kita ambil number ini yang akan kita peringkatkan adalah jumlah ini kemudian dari jumlah ini kita ambil nilai semuanya kemudian kita lakukan F4 untuk menguncinya dan kita lakukan ascending kalau ini descending itu dari besar ke kecil ini saya ambil dari kecil ke atas ke besar kemudian enter oke sudah kemudian kita lakukan lagi untuk pelajaran agama lakukan hal yang sama sama dengan rank kemudian pilih mata pelajarannya agama kita ranking semua block semua tekan F4 kemudian pilih ascending juga kita lakukan lagi untuk matematika di matematika gunakan rank lagi kemudian numbernya ini klik nilai matematikanya kemudian kemudian semua tekan F4 lakukan ascending lagi lakukan juga untuk mapel bahasa re kemudian numbernya ini ini bahasa koma block semuanya tekan F4 ascending lagi enter oke semuanya sudah jadi ya kita bisa tarik ke bawah untuk mengopi formulanya tarik aja ke bawah oke kemudian tambahkan 2 digit 0 untuk setiap mapel ini caranya di kolom agama ini sama dengan gunakan perintah write bentuknya tag berarti ya write kemudian karena nanti 0 itu berbentuknya tag kita kasih peti atas kasih nilainya 0 tutup lagi peti atas lagi kita kasih tanda hubung ya kemudian kita hubungkan ke ini nilai agama ini kita gambungkan jadi kita tambahkan 0 di depannya dari nilai agama ini setelah itu kita kasih berapa karakter kasih 2 karakter tutup kurung enter maka hasilnya adalah seperti ini kita coba lagi di kolom matematika sama dengan write kemudian tag kita kasih tanda peti atas 0 peti atas koma kemudian oh maaf kasih tanda hubung dulu pilih kolom matematika disini kemudian koma karakternya berapa 2 tutup kurung enter kita lakukan lagi untuk bahasa sama dengan write buka kurung putih atas 0 tutup kurung kasih tanda hubung kemudian kolom bahasanya diklik kemudian koma 2 karakter tutup kurung enter oke kita sudah selesai tinggal di copy aja ya di block kemudian ditarik ke bawah kita sudah selesai ini tinggal kita hasil kita gabungkan hasilnya oke caranya yang kita gabungkan adalah dari kolom jumlah ini dan dari sini setiap kolom yang sudah ditambahkan digit 0 sama dengan ketikan formulanya value kemudian klik kolom jumlah kasih tanda hubung klik kolom agama tanda hubung klik matematika tanda hubung klik bahasa tutup kurung oke value kemudian ini adalah kolom jumlah dan ini adalah kolom agama yang sudah ditambahkan 2 digit kemudian enter oke ini kita tarik ke bawah untuk mengopinya oke ini kita sudah selesai untuk membuat tabelnya sekarang dari tabel hasil gabungan ini kita ranking nah sebagai cara kedua ini ya caranya sama dengan rank seperti biasa ya rank kemudian numbernya numbernya kemana ke sini kemudian koma kita block semua kemudian kita tekan F4 koma pilih 0 descending nah yang ini descending ya kita urutkan dari besar ke kecil oke jika sudah enter kemudian untuk ngopinya kita tarik ke bawah oke sekarang kita cek bagaimana dengan hasilnya rangking pertama siswa nomor 7 dengan asumsi nilainya sama tetapi nilai agamanya lebih besar kemudian peringkat kedua dia peringkat ketiganya ini ada tiga tadi kan tiga ini tetapi ini dapat peringkat tiga dengan asumsi nilai agamanya lebih besar tetapi yang dua ini memiliki nilai yang sama nice kemudian peringkat berikutnya yang keempat adalah yang ini karena apa sebagai kriterinya yang dipilih adalah matematika lebih tinggi daripada siswa nomor 5 yang memiliki nilai 80 disini 85 oke cara pertama sudah kita coba nanti untuk cara kedua dan cara ketiga akan saya bahas di video berikutnya demikian video ini saya buat bila dirasa bermanfaat jangan lupa klik like subscribe dan komen terima kasih